Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel ini kawan-kawan yang baik terima kasih semoga kawan-kawan selalu sehat Alhamdulillah lihat lagi bunga markisa yang sedang mekar ini salah satu bunga kesukaan saya pilih tanam markisa karena seneng lihat bunganya bunganya itu unik ya beberapa jenis tanaman markisa lainnya yang satu keluarga ini juga bunganya seperti ini cantik-cantik ada lagi yang seperti strawberry juga kupilih tanam hamster beri juga karena selain memang buahnya enak juga bunganya cantik bunga terong putih ini juga cakep nih ada lagi terong terong lalap tapi sayang saat ini nggak berbunga dan ini bunga marigold sudah ada bunga yang kering mau diambil untuk disimpan jadi bibit dikeringkan dikeringkan lagi biar nanti bisa disebar dan ini ada tanaman baru ini jenis terong juga terong pipit atau cempoka atau kami lebih sering nyebutnya timbang ini di rumah nih kesukaan banget karena kalau buat lalapan daun singkong dan daun pepaya kalau dicampur dengan timbang rasanya jadi manis ini dikasih salah satu tetangga Alhamdulillah dan lihat lagi yuk apa-apa yang aku kerjakan sempat tadi pagi ini merapikan kacang panjang sudah mulai bisa merambat dan merapikan pindah tanam cabai kemudian kacang panjang merah kemudian ini juga kembang kol dan saya sempat semai semai kangkung dan kayaknya saya harus mengulang semai selada lagi deh hancur ini kena hujan walaupun ada satu dua yang agak gede dan lihat matua yuk matuanya udah berbuah kecil-kecil mungkin masih nggak gitu kelihatan di sudut-sudut tuh ada tuh dibalik-balik daunnya yang rindang ada buah matuanya udah kecil-kecil masih agak lama sih baru bisa dipanen di bawah pohon matua ini ada beberapa tanaman ada pepaya California yang saya tanam dalam pot akhirnya ini numbur sendiri tapi akhirnya saya biarkan mudah-mudahan dia bisa berbuah dan mau periksa ini ada cincau kayaknya nggak cocok apa ya ditaruh di bawah pohon matua mau dipindahin aja deh ke tempat yang lebih terang lebih panas dan ini ada pot berisi bibit anggur saya nyoba-nyoba nanam anggur nih ini dari temen dari Bunda Griananda Putra mudah-mudahan ini daunnya daunnya makin banyak sih saya sudah harus buat rambatannya ya saya masih harus belajar banyak tentang anggur jadi ngeliat dari YouTube-nya temen-temen yang udah pernah berhasil sampai bisa panen anggur ini tadinya saya masih agak ragu-ragu ini berenaran daun anggur atau semangka takutnya ada salah identifikasi tapi mirip sih dengan daun anggurnya cuman ini ukurannya jauh lebih kecil dan alhamdulillah kunyit putihnya sudah keluar tunasnya dan sudah berdaun besar nih yang kemarin disemai dan nggak lupa juga sih ngecek-ngecek tanaman hias ini anturium yang sudah berusia lanjut udah lebih dari 20 tahun masih sangat kokoh masih sangat sehat dan ini pemberian teman beberapa tahun yang lalu barusan dipindah tanam sebulan yang lalu sekarang udah terlihat besar dan daunnya kokoh tebal suka sekali jadinya lihatnya terima kasih banyak kawan sudah mengikuti sampai sejauh ini sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati